SMK Negeri 1 Tanjung Pinang mengundang motivator nasional Deddy Budiman selaku Champion Sales Trainer. Kehadiran Deddy Budiman adalah untuk memotivasi tentang pentingnya keterampilan memasarkan di era digital saat ini dan menjadikan para siswa lebih berkompeten. Hai guys, saya sedang berada bersama tim Deddy Budiman. SMK Negeri 1 Tanjung Pinang mengundang motivator nasional Deddy Budiman selaku Champion Sales Trainer. Kehadiran Deddy Budiman adalah untuk memotivasi tentang pentingnya keterampilan memasarkan di era digital saat ini dan menjadikan para siswa lebih berkompeten. Kemaju terus SMK, SMK Bisa, SMK Hebat, SMK BDP, Jako, Jualan! Selamat siang, saya Deddy Budiman. Saya sedang berada di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya. Saya datang dari Jakarta khusus mengunjungi sekolah ini. Tujuannya apa? Mesosialisasikan kepada siswa-siswa SMK khususnya jurusan bisnis, darin, dan pemasaran. Supaya apa? Supaya mereka mengerti bagaimana pentingnya keterampilan menjual. Di era digital ini, dunia yang sangat berubah, maka keterampilan menjual sangat penting sekali. Dan menariknya, di sekolah ini ada satu tim, ini mereka semua adalah tim dari Creativity Crew. Mereka sudah mengikuti kompetisi, mewakili seluruh Indonesia. Ada 11 tim, dan salah satu tim terbaiknya berasal dari Kepulauan Riau ini. Mereka yang apapun sekali berjuang, dan nanti mereka akan berangkat ke Jakarta, dan hadiah utamanya, pemenang utama akan berangkat ke Eropa. Jadi sebenarnya, SMK itu punya potensi yang sangat besar, hanya butuh dukungan dari pemerintah dan juga dari dunia usaha dan dunia industri. Kembali terus ke SMK, SMK bisa, SMK hebat. SMK Benefit, jangan kejualan. Harapan saya dengan mengunjungi, bertemu dengan siswa SMK, khususnya jurusan bisnis dari kemasaran, adalah mereka mengerti bahwa dunia berubah, mereka harus menguasai bagaimana caranya. Karena seringkali, dunia pendidikan tidak punya korelasi yang sangat bagus dengan industri, sehingga perlu orang industri turun ke bawah. Jadi saya juga menghimbau juga untuk para pelaku industri di Kulauan Riau, mari dukung SMK-SMK yang ada di Kulauan Riau ini, supaya apa? Supaya anak-anak ini diberikan kesempatan untuk naik. Jadi, beliau adalah motivator nasional. Kami sangat berharap memang dari dulu mereka didatangkan untuk BDP ini, motivator nasional ini. Berbagai macam cara saya mengundang beliau, dan Alhamdulillah terwujud. Ini adalah tujuan yang memotivasi siswa-siswa SMK, di Kulauan Riau 1 dan Riau Pinang, jurusan pemasaran yang tadinya dianggap sebelah mata, menjadi siswa yang betul-betul kompeten, dalam meningkatkan kompetensinya di jurusan bisnis dari dan pemasaran ini. Dan saya berharap dengan adanya kedatangan Pak Gubu Budi mandatang kemari, siswa SMK-1 dan Riau Pinang terbuka wawasannya dan berinovasi untuk selalu mengembangkan diri dan tidak malu menjadi pelaku usaha dan menjadi sales yang jago jualan. Untuk kegiatan sales champion ini dilakukan setiap tahun, namun sebelumnya kita belum pernah mengikutinya. Dan tahun ini Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk memotivasi anak-anak untuk ikut dalam kegiatan sales champion ini. Dan Alhamdulillah potensi anak-anak di SMK-1 di Tengah Pinang ini luar biasa. Dan mereka termasuk ke dalam 11 finalis untuk tingkat nasional, yang akan nanti kalau menang diberangkatkan ke Eropa, yaitu Swiss dan Italy. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang. Jalan terdepan, jalan jualan, jamin masa depan.